dan disini terlihat ya kondisi safira yang sudah mulai membaik tentu saja julian sangat lega dengan kondisi safira saat ini kemudian disini terlihat ya nampaknya julian sedang berusaha menghibur safira ya supaya safira senang semangat dan cepat sihat kasih sayang buat kamu dan kalian bisa lihat ya bagaimana julian yang terus-terusan berkata-kata manis di hadapan safira dan tentu saja disini hati safira pun jadi meleleh ya ketika julian mengejub tangannya dan pastinya julian sangat senang ya dia tuh lega banget bisa melihat safira kembali tersenyum dan tertawa dan memang lucu banget ya kalau julian ngecium safira selalu ada bunyi kayak bunyi cicak pokoknya lucu banget dan nampaknya safira selalu ingat ya ingat terus terngiang-ngiang kemudian mereka pun tersenyum bersama tentu saja sangat bahagia melihat kemesraan mereka berdua kemudian terlihat ya safira pun menggambar love di telapak tangan julian kemudian julian pun menempatkan love itu ke dadanya setelah itu disini terlihat dania yang sudah berada di kantor polisi dan ternyata rafael juga ditangkap polisi tentu saja dania kaki saya juga ngelaporin sebuah julian pengacara andalan aku dia yang akan ngurusin rafael kemudian disini terlihat mona yang sudah mempersiapkan pengacara untuk rafael tetapi terlihat ya pak gunawan nampaknya sangat gak suka aku gak mau lagi berhutang budi sama dia pak mami gak mau mama lomi di penjara dan memang kelihatan banget ya kalau pak gunawan tuh gak suka banget sama mona sementara itu terlihat disini loli menjenguk safira di rumah sakit kemudian loli mengatakan kalau dia gak mau maminya di penjara bebasin mami dong kemudian julian pun melihat loli sangat kasihan ya disini loli mengatakan dia tuh minta supaya mamanya dibebaskan nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan diantara dua cinta pada hari selasa 13 februari 2024 hari ini nah kira-kira apakah julian dan safira akan mendengar kata-kata loli untuk membebaskan dania kemudian bagaimanakah dengan rafael ya mereka berdua tuh memang udah ngelunjak banget ya dania sama rafael benar-benar jahat ingin memisahkan safira dan juga julian simak kelanjutan diantara dua cinta hanya di sctv dan jangan lupa terus dukung sinitron ku terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya terima kasih dan bye bye